Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Sri Andini Sebagai pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Baik, kali ini kita masih membahas mengenai teks cerita pendek Yaitu dengan urayan materi yang pertama ada ciri kebahasaan teks cerita pendek Nah, untuk ciri kebahasannya Di antaranya yang pertama, menggunakan pernyataan retorik Nah, pernyataan ini tidak membutuhkan jawaban Yang kedua, menggunakan proses material Nah, perbuatan-perbuatan fisik untuk mempertahankan suatu karakter tertentu dalam tiap tokoh Dan yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal Konjungsi temporal ini mengembarkan urutan-urutan peristiwa dan kepaduan cerita Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi Nah, dalam menulis cerita pendek atau cerpen Kita harus memperhatikan pilihan kata yang tepat Sehingga cerpen tersebut menarik Kemudian yang kelima, menggunakan gaya bahasa efektif Nah, dimanfaatkan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan secara tepat Yang keenam, menggunakan kalimat yang komunikatif Nah, maksudnya yaitu kalimat yang familiar atau sering didengar Sehingga kalimatnya mudah diingat oleh pembaca Selanjutnya, menyusun tekst cerita pendek Nah, ada beberapa langkah-langkah dalam menyusun cerita pendek Yang pertama, menyusun kerangka tekst cerpen Di antaranya, observasi dilakukan secara langsung dengan objek peristiwa sehari-hari Yang kedua, menentukan tema dan judul Kedua hal ini berbeda Tema bersifat lebih umum daripada judul Nah, tema biasanya berkaitan dengan amanat yang ingin pengarang sampaikan Kemudian, yang ketiga, menentukan latar cerita Yang keempat, menentukan para tokoh Yang kelima, menciptakan konflik Yang keenam, menentukan sudut pandang Dan yang ketujuh, menentukan alun Kemudian yang kedua, menyusun cerpen Nah, di antaranya, meliputi yang pertama, tentukan tema yang menarik Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca Yang ketiga, tentukan tokoh dan watak tokoh Yang keempat, tentukan konflik dan penyelesaian Dan yang kelima, tentukan judul Kemudian yang ketiga, aspek bahan penyuntingan Di antaranya, meliputi kesalahan pengetikan Yang kedua, ketepatan ejaan Yang ketiga, diksi Yang keempat, keefektifan kalimat Dan yang kelima, kepaduan paragraf Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB wabarakatuh Terima kasih telah menonton